Latar belakang karya ini memang permasalahan rumah ini sudah jadi kegelisahan yang lama, sejak kuliah, tapi setelah lulus memang jadi cukup melebar dan berkembang, jadi lebih ke interaksi antara manusia dan objek, manusia dan manusia dan sebagainya. Lalu dalam kesempatan ini saya jadi punya dorongan untuk kembali mengunjungi ide besar dari persoalan rumah itu, karena memang menurut saya banyak hal yang terjadi di lingkungan kita, narasi-narasi besar yang terjadi di lingkungan kita, di negara kita, itu kayak ada missing link gitu, antara society sama rumah itu kayak ada gap yang gede, kayak seolah-olah nggak ada jembatan antara unit terkecil ini dengan skala yang lebih besar gitu, sementara menurut saya yang penting bagi kita itu adalah bagaimana membangun jembatan antara ruang-ruang yang harusnya menjadi inkubasi nilai individu, dan juga nilai yang akhirnya disematkan dari luar. Kira-kira kayak gitu sih, dan akhirnya ada poin yang tadi saya lupa bilangin, masalah negosiasi. Jadi akhirnya bentuk negosiasi dalam ruang ini kurang lebih merepresentasikan atau juga bahkan nggak terlalu merepresentasikan juga, cuma negosiasi kita tuh akhirnya harus diakal-akalin ya, kayak negosiasinya nggak terjadi dua arah, negosiasinya harus muter dulu, atau emang negosiasinya harus lewat disk fungsional dulu, lalu baru terjadi upaya, hal-hal seperti itu sih. Dan dalam karya ini saya mencoba untuk merekonstruksi ulang dari, apa, cerminan dari ruang-ruang dalam pikiran kita, dan dalam keadaan sosial sehari-hari, baik dalam rumah maupun dalam masyarakat, bahwa emang ruang ini tuh jadi absurd karena begitu banyak hal yang absurd yang terjadi di sekitar kita, baik dalam tatanan ruang secara fisik maupun nilai-nilai dan moral yang dijajalin terus gitu ya, jadi kita nggak punya, kayak kasarnya nggak punya otonomi gitu, nggak punya otoritas terhadap ruang kita sendiri, baik diri kita ataupun ruang di sekitar kita gitu, antara apa yang berfungsi dan apa yang tidak, apa yang jadi pusat, apa yang jadi pinggir, apa yang harusnya kita aminin dan yang nggak, dan ya kayak kalau kita ngomongin di kasus yang sekarang ya udah makin nggak jelas kan yang mana yang diurus siapa gitu, dan itu tercermin juga akhirnya di ruang ini, bahwa emang otoritas dari setiap objek itu kadangpun juga nggak seberuntung itu, objek yang mewakilkan kondisi kita ini. Mengenai judul Series of Unfortunate Measurement itu karena dia bersifat rangkaian, rangkaian kejadian, rangkaian perilaku, rangkaian gestur yang dia menciptakan ruang, yaitu ruang ketiga itu, ruang yang abu-abu itu, bahwa memang gestur-gestur yang akhirnya melumpuhkan atau saling mengisi ataupun mencoba untuk sustain itu membuat rangkaian itu menjadi kurang beruntung.